Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, kami ucapkan selamat datang pada sesi webinar di Beton Market, dimana pada hari ini saya akan mengambil tema yaitu bagaimana cara menentukan plan harga pasar untuk meraih profit maksimal. Baik, dalam menentukan tren harga pasar untuk meraih profit maksimal ini ada dua strategi di Beton Market sebenarnya. Kalau kita lakukan dua strategi ini insya Allah kita akan mendapatkan profit yang benar-benar maksimal. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan atau menentukan tren harga pasar untuk meraih profit maksimal, ada dua strategi. Yang pertama, tujuh strategi transaksi. Yang sering saya katakan dengan tujuh ST. Jadi kalau orang pengen menentukan atau pengen meraih profit secara maksimal, tujuh strategi ini harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan yang namanya tujuh trik profit. Jadi bagaimana kita setelah kita strategi transaksinya kita lakukan, kemudian trik-trik untuk mendapatkan profitnya di dalam melakukan transaksi itu juga harus kita lakukan. Seperti itu. Baik. Tujuh strategi transaksi atau yang sering saya katakan dengan tujuh ST. Nah, strategi yang pertama yaitu menentukan instrumen pasar dan market. Jadi kita sebelum melakukan transaksi atau katakan sebelum memasuki pasar, kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita akan berbisnis di forex, apakah kita akan memilih index atau commodity, atau mungkin juga kita akan memilih random index. Jadi banyak sekali sebenarnya instrumen pasar yang kita pilih di sana. Nah, tentu instrumen pasar ini harus sesuai dengan yang kita lakukan. Artinya misalnya kita sudah, wah, sudah PAW di bidang commodity misalnya emas. Oke, kita ambil commodity. Ah, kita sudah PAW di bidang forex misalnya. Kita sudah seringkali membaca misalnya bagaimana pergerakan USYM misalnya. Nah, kita ambil forex. Kemudian kita sudah terbiasa dengan index-index misalnya, index Hong Kong dan sebagainya. Oke, kita ambil index. Jadi, arus yang sesuai dengan apa yang kita mau di sana. Nah, kemudian kalau kita ingin transaksi yang bisa 7 hari dalam 1 minggu, ya tentu kita ambil random index. Nah, pada prinsipnya ketika kita menentukan instrumen pasar, kalau bisa, itu jangan pernah diganti-ganti. Misalnya kalau kita forex, forex aja, index-index aja, commodity-commodity aja, random index-index aja. Mengapa saya sarankan seperti ini? Karena kalau sudah instrumen pasarnya kita ganti-ganti, maka analisis kita juga akan berubah-ubah. Nah, persoalan ini yang akan menjadi masalah dalam kita melakukan transaksi. Oke, maka strategi yang pertama yaitu menentukan instrumen pasar dan marketnya. Nah, prinsip dari saya gunakan random index yang bisa ditransaksikan dalam 7 hari 24 jam. Artinya tidak pernah libur begitu kira-kira. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian strategi yang kedua. Strategi transaksi yang kedua yaitu menentukan waktu kontrak. Jadi setelah kita menentukan harga pasarnya, instrumen pasarnya, maka yang berikutnya adalah kita harus menentukan waktu kontrak kita. Kita akan mengambil jangka pendek, apa jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, apa kelebihannya kalau kita mengambil jangka pendek? Apa kekurangannya kalau kita mengambil jangka pendek? Tentu kelebihannya kalau kita mengambil jangka pendek, analisis yang harus kita gunakan adalah analisis teknikal. Nah, jangka pendek ini bisa 30 detik, bisa 1 menit, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita misalnya sudah mengambil jangka waktu kontraknya panjang, itu analisisnya harus dibarengi dengan analisis fundamental. Tidak hanya teknikalnya saja. Nah, kemudian jangka menengah. Jangka menengah ini bagi kita transaksi-transaksi yang katakanlah kita-kita orang yang tidak selalu online. Artinya apa? Artinya kita misalnya suka ditinggal dan sebagainya. Kita sudah bisa memprediksikan misalnya, ah saya transaksi dalam 3 hari atau mungkin 1 minggu. Dan begitu misalnya, ah sudah lah. Nah, setelah transaksi kita mengambil posisi, sudah itu kita tinggal. Kita lihat lagi setiap hari bagaimana kita sudah untung atau mungkin kita masih rugi di sana. Nah, inilah. Nah, tentu jangka menengah ini tidak terlepas juga dari faktor analisis secara fundamentalnya. Jadi, bukan hanya teknikalnya saja. Jadi, kalau jangka pendek itu bisa teknikalnya saja tanpa fundamental, tapi jangka menengah itu sebagian sudah harus ada fundamentalnya. Apalagi jangka panjang. Kalau kita mengambil transaksi jangka panjang, itu jelas-jelas analisis, dua analisis tadi antara teknikal dan fundamental harus benar-benar digunakan. Apa sih analisis teknikal itu? Analisis teknikal adalah sebuah analisis yang kita lihat dari pergerakan harga pasar. Mungkin bisa di buton market ada grafik yang menunjukkan misalnya 1 jam yang lalu dan seterusnya. Nah, kemudian apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental adalah analisis yang berdasarkan kondisi. Kondisi suatu negara atau suatu perusahaan. Kalau kita mengambil misalnya saham dan sebagainya. Nah, bagaimana misalnya kondisi ekonomi di suatu negara itu? Bagaimana kondisi politik di suatu negara itu? Bagaimana kondisi sosialnya juga itu akan berpengaruh di negara itu? Nah, referensi dari saya ketika Anda mau mengambil atau menentukan waktu kontrak, maka gunakan waktu kontrak yang jangka pendek. Itu akan lebih gampang karena analisisnya hanya analisis teknikal saja. Baik, yang ketiga, strategi yang ketiga adalah bagaimana menentukan nilai kontrak. Jadi, kalau kita mengambil nilai kontrak, itu misalnya kita kontraknya cuma 2 USD, 3 USD, 5 USD. Nah, itu kita kapan menghasilkan? Nah, maka gunakanlah atau tentukanlah nilai kontrak itu minimal harus 25 USD. Nah, kenapa saya karakan minimal harus 25, tidak 10, tidak 5, tidak itu? Karena kita bisa lihat posisi withdrawal, posisi penarikan ketentuan dari button market itu harus minimal 10 USD. Jadi, kalau kita melakukan transaksi minimal 25 USD, kalau kita profit itu mungkin di angka 12, sekian. Nah, ini kita sudah bisa withdraw di sana. Nah, artinya ketika kita sudah profit saja, satu kali transaksi terus kita profit, kita sudah bisa mengambil keuntungan itu dengan cara di-withdraw. Artinya minimalnya seperti ini. Kemudian maksimalnya berapa? Maksimalnya, ya mungkin kalau maksimal sebenarnya tidak terbatas. Minimal pun sebenarnya juga tidak terbatas. Tapi, ini acuan supaya 7 strategi transaksi ini terpenuhi untuk meraih profit maksimal. Maksimal 200 USD. Nah, minimal 25 dan maksimal 200 USD ini artinya juga harus disesuaikan dengan modal yang dibiliki. Makanya kalau kita misalnya modalnya kecil, pengennya mencari besar, itu sebenarnya akan mendapatkan sebuah kesulitan. Tetapi ketika kita modalnya besar, mencari kecil, itu akan mendapatkan hasil yang bisa maksimal. Nah, kemudian referensi dari saya, ketika Anda menentukan nilai kontrak, gunakan nilai kontrak yang minimal. Ya, artinya jangan yang maksimal. Minimal, artinya walaupun transaksinya 25 USD, tapi hasilnya kecil, tapi kan kalau kita terus melakukan transaksi, Nah, perbandingan antara loss dengan profit itu juga banyak profitnya, kita juga akan menghasilkan juga. Nah, jadi jangan memulai dengan transaksi yang nilai kontraknya besar. Ini akan menjadi sebuah masalah. Begitu, kira-kira. Baik, selanjutnya, yaitu strategi yang keempat, Melihat grafik untuk membaca trend. Ya, bagaimana cara melihat grafik untuk membaca trend. Nah, di sini saya punya sebuah strategi. Ketika grafik naik, ya itu jelas trend lagi naik. Grafik turun, itu jelas trend lagi turun. Ketika grafik itu naik turun dalam satu waktu, itu trend namanya tidak stabil. Nah, kemudian bagaimana referensi dari saya? Apa yang saya berikan ketika, atau apa yang harus Anda lakukan ketika melihat grafik untuk baca trend ini? Maka, gunakan trend naik turun. Jadi, ketika Anda misalnya melakukan transaksi, ketika trend lagi naik, lakukan transaksi. Ketika trend lagi turun, lakukan transaksi turun. Tapi, ketika grafik atau trend lagi tidak stabil naik turun, lebih baik Anda tidak transaksi. Jadi, yang saya referensikan di sini, gunakan transaksi memang di beton market adanya naik turun. Tetapi, ketika grafik, maksud saya, ketika grafik naik, Anda lakukan trend naik. Atau lakukan transaksi untuk mengambil kontrak naik. Begitu pun, kalau trend lagi turun, Anda silakan mengambil transaksi dengan turun. Nah, jadi jangan sampai pada saat grafik tidak stabil, kita melakukan transaksi. Nah, ini saya gambarkan di sini. Saya gambarkan ini grafik naik. Tadi kalau grafik naik, sama dengan trend naik. Jadi, kalau grafik naik, ini sama dengan trend naik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Atau transaksi apa yang harus kita lakukan? Ambil posisi naik. Nah, ketika kita mengambil posisi naik, ketika trend lagi naik, grafik lagi naik seperti ini, kemudian posisi di sini angkanya merah, atau posisi di trend akhir, grafik akhir itu ada tanda merah, artinya lagi turun. Jadi, ketika kita mengambil kontrak naik, terakhir lagi turun, kita tidak boleh transaksi. Sekali lagi, saya perjelas. Ketika Anda membaca trend, trend itu lagi naik seperti ini, dan pada saat akhir trend atau akhir grafik itu menunjukkan angka merah, atau grafiknya merah, bukan angka ya, maksudnya warnanya merah, itu saya sarankan tidak boleh transaksi. Nah, tetapi ketika trend naik, kemudian grafik terakhir yang kita lihat di sini, atau tanda panah dari atas itu, ya, tadi kalau ada merah, tanda panah dari bawah ini tidak boleh transaksi. Jadi, trend naik, lagi posisi turun, tidak boleh transaksi. Trend naik, lagi posisi naik, posisi ini grafik gambarnya hijau yang akhirnya, itu boleh melakukan transaksi. Jadi, sekali lagi, grafik naik sama dengan trend naik, kita harus mengambil posisi naik. Boleh transaksi kalau lagi hijau trend akhirnya. Tidak boleh transaksi kalau trend akhirnya lagi merah. Nah, ini. Nah, terus bagaimana kalau tidak boleh transaksi? Harus dijeda beberapa waktu. Jadi, misalnya kita, wah, dilihat grafiknya kok lagi merah ya, trend akhirnya lagi turun, begitu. Nah, kita tidak boleh transaksi tunggu 5 menit, atau mungkin 10 menit, kita baru masuk lagi, kita lihat lagi, kita refresh lagi, kemudian grafik itu sudah mengarah ke mana lagi. Wah, ternyata trendnya mengarah, atau grafiknya sudah hijau warnanya. Nah, ini kita boleh melakukan transaksi naik, begitu kira-kira. Jadi, sekali lagi, grafik naik sama dengan trend naik, ambil posisi naik, lakukan transaksi pada posisi warna hijau atau naik, kata-kira trend akhir warnanya hijau, seperti itu. Nah, ini ambil posisi naik. Nah, berikutnya adalah sebaliknya. Ini adalah sebuah gambaran. Ketika Anda melakukan transaksi, Anda menentukan transaksi, ke mana saya harus ambil posisi, apakah turun, apakah naik trend ini. Nah, ketika grafik turun, sama dengan trend lagi turun, kita juga harus mengambil posisi turun. Jadi, jangan sebaliknya, ketika kita grafik turun, trend turun, ambil posisi naik. Itu namanya bumi diri. Jadi, ketika grafik turun, ini saya gambarkan dengan tanda panah, harga awal di sini, harga akhir di sini, itu menunjukkan turun. Grafik turun sama dengan trend lagi turun, kita mengambil posisi turun kontraknya. Nah, kapan kita transaksi? Ketika trend turun, kemudian ini ada warna hijau, yang tanda panah dari bawah ke atas, itu tidak boleh transaksi. Jadi, jangan melakukan transaksi ketika trend lagi turun, tetapi posisi akhir lagi naik. dengan indikator warna grafik warna hijau. Itu tidak boleh melakukan transaksi. Sama dengan tadi, harus dijeda. Bisa jadi 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, bahkan mungkin bisa saja 10 menit. Sampai benar-benar trend lagi turun, grafik akhir berwarna merah. Ini boleh Anda melakukan transaksi turun. Seperti itu. Nah, hal seperti ini pasti akan, kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi mungkin saja, pada saat kita mengambil posisi turun, ternyata kita rugi misalnya, kalau kita mengambil jangka pendek. Itu sebenarnya rugi-rugi sesaat. Jangan pernah transaksinya nanti dibalik menjadi naik. Tetap kalau trend turun, harus mengambil posisi turun. Jangan bolak-balik transaksi. Karena banyak sekali, orang rugi dalam melakukan trading, itu karena membolak-balik posisi transaksi. Nanti ambil naik, ketika trend turun, diikuti turun, padahal nanti sudah berbalik, lagi naik, dan seterusnya. Itu akan jadi permasalahan di sini. Baik, ini adalah grafik turun. Maaf, grafik naik turun. Itu namanya grafik, maaf, ini bukan stabil ya, tapi grafik trend tidak stabil. Maaf, ini bukan stabil. Saya salah, apa, kurang ngulis. Saya ralat di sini, grafik naik turun, sama dengan trend bukan stabil, tapi tidak stabil. dan tidak boleh transaksi. Jadi, kalau trend lagi naik, turun, naik, turun, naik, turun, ini namanya grafik tidak stabil. Jadi, kalau grafik tidak stabil, atau trend lagi tidak stabil, itu kita juga jangan melakukan transaksi. Nanti, kalau kita memaksakan diri untuk melakukan transaksi di sini, ini akan jadi permasalahan. Kita akan diombang-ambingkan ketika kita ngambil naik, ternyata turun, kita ngambil ngikutin turun, ternyata naik. Nah, inilah sebenarnya banyak orang yang yang loss dalam trading, itu karena diombang-ambing pada saat trend tidak stabil. Jadi, pada saat trend tidak stabil, kita memaksa masuk ke sana, maka secara otomatis kita jadi masalah. Kita akhirnya modalnya habis. Itu karena kita sering masuk memaksakan diri pada trend-trend tidak stabil seperti ini. Nah, ini saya gambarkan kenapa saya gambarkan supaya orang jangan memaksakan diri ketika kita melihat grafik satu jam yang lalu, kita lihat di bawah grafiknya kok lagi begini, lagi naik turun. Kita jangan memaksakan diri. Tidak boleh. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali orang yang loss dalam trading, itu memaksakan diri ketika trend naik turun, kita tetap masuk ke sana. Begitu kira-kira. Nah, baik. Berikutnya, strategi yang kelima, yaitu strategi yang kelima adalah gunakan feeling. Jadi, jangan hanya kita dalam melakukan transaksi itu, kemudian kita melihat trend saja. Trend itu tidak cukup. Jadi, sekali lagi, trend itu tidak cukup. Jadi, trend harus dibarengi dengan atau ditambah dengan feeling kita. Jadi, bisa jadi porsinya itu 50-50. Jadi, kalau feeling kita misalnya begini, trend lagi naik. Kemudian, feeling kita juga mengatakan ini kita harus transaksi naik. Itu namanya pass, klop. Kita lakukan transaksi naik. Tapi, ketika kita analisis kita lagi naik, tapi feeling kita mengatakan ini turun. Berarti, ini 50-50-nya tidak jalan, dalam arti tidak klop. Artinya, kita jeda. Jangan melakukan transaksi ketika feeling kita menolak. Ketika feeling kita tidak klop, tidak masuk dalam situ. Jadi, kita hindari, sekali lagi, hindari ketika antara trend dengan feeling, itu berlawanan. Jadi, kalau trendnya lagi turun, kemudian feeling kita mengatakan, oh iya, ini kontrak turun nih. Nah, oke, kita melakukan transaksi kontrak turun. Tapi, ketika trend misalnya naik, kemudian kita ternyata feeling kita turun, nah ini berlawanan namanya. Jadi, nanti hasilnya juga 50-50. Jadi, ketika trend dan feeling tidak berbanding, tidak bersamaan, maka kita jangan melakukan transaksi. Kemudian, bagaimana cara kita melakukan atau melatih feeling kita? Nah, tentu dengan feeling kita terus-terus dilatih, dan dengan cara trading secara teratur. Ketika kita sudah sering masuk ke link atau webbetonmarket.com, itu setiap hari kita masuk ke sana, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melatih feeling kita, melatih intuisi kita. Jadi, supaya kita dalam membaca pasar, supaya kita dalam membaca trend, supaya kita dalam mengamati spot harga, dan sebagainya, itu akan mendapatkan sesuatu yang maksimal di sana. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk melatih feeling? Nah, referensi dari saya, latihlah feeling dengan MP ini, maaf ya, meditasi kepekaan batin. Jadi, kalau kita sering melakukan meditasi untuk mempekakan batin kita, nah, secara otomatis feeling kita juga akan terus dilatih di sana. Nah, ketika feeling kita sudah bagus, maka padulah antara trend dengan feeling secara bersamaan, mengacu pada satu arah yang tepat, misalnya arahnya naik atau mungkin arahnya turun, nah, maka kita baru melakukan transaksi. Jadi, kalau transaksi itu, kalau bisa saya sarankan, jangan hanya asal klik, jadi, jangan hanya asal klik, jangan hanya asal buka instrumen pasar, buka web, kemudian langsung klik, langsung rugi-untung klik lagi, rugi-untung klik lagi, ini adalah bisa menjadi satu masalah dalam trading. Maka, saya referensikan latihlah feeling dengan melakukan meditasi. Jadi, lakukan meditasi kepekaan supaya kalau kita sering melakukan meditasi power kepekaan ini, feeling kita akan tajam, batin kita akan peka. berikutnya, strategi yang keenam adalah amati spot harga saat ini. Jadi, kita tidak cukup dengan feeling tadi, kita tidak cukup dengan membaca trend, tapi spot pun harus kita amati. Ini ada tanda panah merah, itulah spot. Kita amati harga, maka ketika kita trading berubah-ubah, misalnya contoh, kita trading sebentar lagi di forex, sebentar lagi di commodity, sebentar lagi di index, sebentar lagi di random index, nah itu tidak akan pernah memahami bagaimana pergerakan support harga saat ini. Tetapi, kalau kita konsisten dengan satu, misalnya di sini satu, artinya satu pasar, misalnya contoh forex-forex saja atau mungkin random index-random index saja, nah ini secara otomatis kita akan familiar di sana, oh tahu, oh kemarin harganya sekian, sekarang kalau ada sekian, oh berarti turun, oh kemarin kalau harga sekian ya, sekarang kalau ada sekian, naik, dan seterusnya. Nah ini sebenarnya, kalau kita konsisten pada satu kontrak saja, itu atau satu apa namanya, instrumen pasar, itu saya yakin feeling kita akan terus bagus di sana, akan terus menanam di sana, sehingga pada akhirnya kita bisa mengamati spot ini, oh ternyata kemarin harganya segini, sekarang segini, ternyata turun nih, nah itu, jadi ini juga amati, cara mengamati spot ini juga penting, dan jangan hanya melihat, kan biasanya ada harga di sini, ada angka-angka, belakangnya ada grafik-grafik kecil, nah kemudian kita, grafik kecilnya naik, ternyata kita mengikuti naik, tapi ternyata setelah itu turun, jangan terpancing atau terpengaruh dengan itu, karena itu sebenarnya bisa jadi terlambat kita menganalisis dari sana, spot juga kadang-kadang, spot itu kadang-kadang juga lambat pergerakannya, nah ini juga mungkin karena penuhnya server tidak ternampung di sana, sehingga perjalanan itu juga bisa lambat, nah tetapi pada prinsipnya kita harus benar-benar bisa mengamati spot harga saat ini dengan baik, di sana ada indikator, ada warna merah, ada warna hijau ya, kalau tidak salah apa biru ya, nah ini kalau merah itu berarti pergerakan turun, kalau biru pergerakan naik, nah ini juga harus kita pahami, nah jadi sebelum kita menentukan kontrak, kita mengambil kontrak naik atau turun, maka kita juga harus memahami atau harus mengamati spot yang ada, nah begitu kira-kira kemudian berikutnya strategi yang ketujuh ya strategi yang ketujuh adalah tentukan transaksi jadi setelah kita sudah tadi mengamati spot kita sudah membaca trend sudah katakanlah menganalisis yang lain-lain nah inilah sebenarnya kita tidak boleh langsung masuk langsung klik klik kontrak turun, naik dan setelah itu namanya sama dengan main game inilah sebenarnya analisis kita harus dimulai dari tadi dari awal dari memenentukan pasar dan sebagainya itu semuanya sebenarnya adalah strategi-strategi transaksi dan itulah analisis-analisis transaksi jadi jangan main klik saja nah inilah sebenarnya bisnis jadi yang namanya bisnis itu diawali dengan analisis-analisis yang benar kemudian melakukan transaksi itu namanya bisnis dan button market ini adalah sebuah tempat yang bisa kita lakukan untuk melakukan bisnis finansial di sana nah bagaimana cara menentukan kontrak kita tadi sudah saya katakan kalau trend naik apa graphic naik sama dengan trend naik kita mengambil posisi naik maka kita bisa klik di tanda panah yang paling atas ini kita klik naik nah kapan pada saat kita membeli kontrak kontrak naik nah ini yang harus dipahami oleh anda semua jadi ketika kita ngambil kontrak naik anda lihat spot di sini yang tadi strategi ke 6 anda lihat spotnya warnanya apa kalau kita ngambil naik tunggu warna sampai warna itu biru misalnya kemudian kalau kita ngambil kontrak turun kalau kita ngambil kontrak turun tunggu indikator itu merah kalau sudah merah baru kita ngambil kontrak turun ini kita klik ngambil kontrak jadi jangan hanya ngambil kontrak itu trendnya naik langsung klik naik bukan itu juga harus didasarkan pada pergerakan spot juga jadi jangan kita hasil menentukan kontrak nah tetapi jedanya atau waktunya tidak boleh waktunya itu tidak boleh terlalu lama kita gak mati spot misalnya kita pelototin terus sampai bermenit-menit mungkin bisa sampai satu jam dilihatin terus ya kapan kita beli kontraknya itu juga tidak akan tidak akan menghasilkan atau tidak akan pernah meraih profit ketika kita hanya melototi pergerakan spot saja jadi kita itu bingung malah kalau terlalu lama mengamati spot awas mengamati spot itu tidak boleh lama sebentar saja oh trend naik ambil posisi nah kita ngambil kontrak naik indikator hijau dia langsung beli kontrak nah itu sebenarnya cara menentukan transaksi kita jadi jangan sampai kita terlalu lama nanti kita udah trend naik misalnya kita amati sampai dengan 10 menit 15 menit ternyata trend udah berbalik turun ini juga jadi masalah jadi saran saya dalam menentukan transaksi jangan terlalu lama mengamati spot spot itu untuk patokan saja trend lagi naik kita ngambil kontrak pada saat spot itu posisi warna artinya pada saat posisi naik jadi jangan kita ngambil posisi naik atau klik di kontrak naik tetapi indikator disini warnanya merah nah ini orang lagi turun kita hanya ngambil naik nah ini juga akan jadi masalah nah ini yang pertama saya katakan tadi 7 strategi transaksi jadi ada 7 strategi transaksi ini baru strategi transaksinya nah baik kita akan teruskan yang berikutnya adalah 7 trik profit ya jadi bagaimana caranya kita menentukan profit tuh begitu ada 7 yang akan saya ulas disini yang pertama trik yang pertama adalah modalnya cukup jadi kalau kita tadi saya katakan di awal kalau strategi transaksinya itu transaksi yang paling minimal 25 USD nah kalau sudah transaksi 25 USD maka modal transaksinya itu harus 100 USD ya jadi kalau sekali lagi kalau kita mau transaksi minimal atau transaksi di angka 25 USD maka modal transaksinya harus 100 USD nah selain modal transaksi harus ada modal backup namanya nah modal backupnya antara 900 sampai 1900 nah artinya apa kalau kita di transaksi 25 paling tidak kita harus deposit 1000 USD nah kelihatannya memang wah banyak sekali 1000 USD 10 juta misalnya nah tetapi jangan dilihat itunya lihat penghasilannya jadi kalau kita modal 10 juta cari 100 ribu ya di beton market itu sangat gampang jadi jangan jangan melihat modalnya tapi bayangkan kalau kita 100 ribu sehari bisa 5 kali transaksi atau 3 kali misalnya kita sudah 300 ribu setiap hari ya misalnya ini kita bicara rupiah saja karena 12 USD keuntungannya kalau 25 USD transaksi jadi kalau dalam satu hari kita dapat untung 3 kali transaksi jelas sekitar 36 USD sekitar 300 ribu nah kalau sudah sehari 300 ribu dikalikan 20 hari itu sudah 6 juta ya jadi modal kita 10 juta tapi bisa menghasilkan 6 juta dengan nilai transaksi yang cukup rendah dari nilai deposit kita jadi kebanyakan kebanyakan orang itu salah pengertian karena di beton market misalnya minimal transaksi boleh 1 USD deposit pun 10 USD bisa ini kebanyakan depositnya minimal 10 USD begitu dia deposit 10 USD dia transaksi 2 3 2-3 sehari saja habis jadi ngapain itu bukan bisnis namanya itu buang-buang duit saja jadi saya bisa sarankan disini gunakanlah modal sesuai metode yang dijalankan nah metode yang baik di beton market khususnya nilai transaksi minimal itu 25 USD nah modal transaksinya yang artinya yang untuk diperlukan itu 100 dan modal backupnya 900 sampai 1900 USD jadi kalau anda pengen mendapatkan profit ini trik pertama modalnya harus cukup jadi jangan modal hanya 25 USD 50 USD kita pengen hasil besar itu tidak akan mungkin tetapi kalau kita makanya banyak orang yang loss itu karena modal kecil pengen besar ya tidak akan pernah tercapai jadi ibaratnya semut pengen naik ke puncak gunung itu sulit sekali walaupun sampai sampai kapan sebelum sampai atas nanti dimakan dulu oleh makhluk-makhluk yang lain yang lebih besar dari sebut nah ini sedangkan diinjak orang jadi habis nah ini saya katakan tadi bahwa nilai transaksi 25 USD itu sudah minimal sekali sebenarnya untuk konsep disini dan modal transaksinya 100 plus modal backupnya 900 jadi kurang lebih 1000 USD ini baru namanya bisnis jadi kalau anda mau bisnis siapkan modal yang benar kemudian modal ini harus di alokasikan juga dengan yang benar jadi jangan modal 1000 nanti transaksinya 300, 400, 500 nah itu juga akan jadi masalah ya jadi saya referensikan gunakanlah modal sesuai dengan metode yang anda jalankan gitu baik trik yang kedua untuk mendapatkan profit disini yaitu konsisten di satu instrumen pasar atau market jadi instrumen pasar yang saya referensikan disini kalau anda misalnya mau trading memang di beton market banyak sekali instrumen instrumen pasar atau konsep trading atau kontrak trading yang bisa anda pilih tetapi cobalah anda memilih instrumen yang random index kenapa yang random index random index ini karena bisa transaksi 7 hari seminggu 24 jam sehari jadi kita bisa bebas transaksi kalau tidak sempat pagi siang kalau tidak sempat siang sore kalau tidak sempat sore ya malam begitu kira-kira jadi sekali lagi saya bisa sarankan disini konsistenlah di satu instrumen pasar dan market jadi kalau kita misalnya sudah memilih random index yaudah itu saja gak usah ganti-ganti kadang-kadang orang ganti instrumen pasarnya ganti ah saya ini ah ganti ah saya forex ganti ini ganti itu nah ini akan jadi masalah seperti 7 strategi tadi itu juga tidak boleh melakukan mengganti-ganti instrumen pasar yang ada itu akan jadi masalah buat kita kemudian market random index 50 ini yang saya referensikan kenapa saya referensikan ini karena ini sebenarnya kalau kita pelajari pergerakan-pergerakan harga di random index 50 ini lebih stabil dibandingkan yang lain nah kemudian gunakan waktu kontrak tetap 30 detik jadi jangan yang 1 menit atau mungkin yang 5 menit yang 10 menit kalau saya referensikan ambil aja yang 30 detik atau mungkin ambil saja yang kalau pengen lama sedikit just 1 menit nah kenapa karena kalau ini kalau kita ngambil yang 30 detik ketika trend itu lagi naik kita ngambil yang 30 detik itu akan kena ke sana tidak mungkin akan berbalik turun lagi karena ini memang posisi lagi naik jadi gampang sekali kita ketika kita mencari keuntungan di sana nah bahkan sering saya katakan bahwa kalau kita ngambil kontrak yang 30 detik ini luar biasa sebenarnya kita bisa menghasilkan uang dalam 30 detik Pak Emelan nah jadi saya dalam hal ini mereferensikan kepada Anda carilah instrumen pasar atau market dan waktu yang sesuai dengan karakter trading Anda jadi sebenarnya ini hanya untuk contoh saja jadi kalau Anda misalnya ngambil forex biasa familiar di forex ya silahkan forex kalau Anda misalnya familiar di pomoditi misalnya di emas perak dan sebagainya ya silahkan di sana jadi Anda boleh memilih sebenarnya sesuai dengan karakter trading Anda karena semua orang berbeda-beda karena ada orang yang ambil kontraknya run yang gampang kata ini cuma nebak angka nah ini kadang-kadang banyak sekali orang yang memberikan pembelajaran di kontrak run tetapi tidak diberikan analisisnya jadi hanya trik-triknya saja tetapi analisisnya tidak diberikan ini akan jadi masalah sebenarnya ya jadi sekali lagi kontrak apapun di kontrak market semuanya sebenarnya baik tapi setiap kita mengambil kontrak apapun itu harus dibarengi dengan analisis ya sekali lagi harus dibarengi dengan analisis jadi jangan mengambil kontrak tidak dibarengi dengan analisis makanya ada banyak kesan kesan pertama ini banyak sekali yang mengatakan boton market kayak gambling dan lain sebagainya itu padahal tidak boton market dimainin padahal kalau saya yang sering melakukan transaksi-transaksi baik transaksi kecil maupun besar ternyata boton market tidak pernah main-mainin disini contohnya saya transaksi 2 US dollar yuk pernah rugi dirugikan oleh boton market artinya karena kita memilih pasarnya salah atau menganalisis pasarnya salah mengambil trendnya salah dan kontraknya salah akhirnya saya rugi itu sebenarnya rugi untung itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan nah tetapi ketika saya misalnya transaksi lagi 200 US ya begitu habis transaksi 2 terus transaksi 200 ternyata saya tepat membaca pasar akhirnya saya untung jadi sebenarnya ya untung rugi dalam dunia trading itu bukan tersalahat atau bukan atas permainan ataupun apapun tidak bahkan di peton market sendiri sebenarnya tidak ada permainan disana kitanya saja yang tidak bisa menganalisis tidak bisa mengendalikan emosi ini satu contoh banyak orang yang mengatakan pak saya awal-awal transaksi kok ya untung untung setelah itu kok rugi 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 terus habis sebenarnya pada saat untung dia nyarinya sedikit-sedikit tetapi ketika dia sudah mendapatkan kelebihan kemudian berbalik loss nah dia sudah terpancing transaksinya besar-besar itu sebenarnya yang tidak rasional jadi transaksi itu saya katakan tadi ambillah transaksi konsisten di satu instrumen pasar yang tepat atau market yang tepat yang sesuai dengan karakter Anda banyak sekali orang yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan karakternya misalnya contoh saya pandai sekali membaca pasar forex tetapi kita tradingnya di indeks nah ini akan jadi masalah baik berikutnya trik yang ketiga dalam kita meraih profit gunakan transaksi jangka pendek jadi tadi tadi sudah saya kupas sedikit 30 detik sampai 5 menit itu termasuk transaksi jangka pendek nah kemudian apa kelebihannya transaksi jangka pendek transaksi jangka pendek cukup gunakan analisis teknikal saja ya jadi kalau kita melakukan transaksi jangka pendek itu gak perlu analisis fundamental gak perlu kita wah negara Amerika lagi ngapain nih lagi perang nah itu tidak perlu wah Inggris lagi ngapain nih nah itu tidak perlu jadi Hong Kong lagi ngapain nih nah tidak perlu jadi sekali lagi gunakan transaksi jangka pendek 30 detik sampai 5 menit ya itu adalah transaksi yang kategori menurut saya menurut pendapat saya itu adalah transaksi jangka pendek nah kemudian tadi transaksi jangka pendek ini cukup menggunakan analisis teknikal kemudian profitnya juga cepat jadi bayangkan jadi bayangkan kalau di button market keuntungannya rata-rata 90% ke atas jadi kalau kita misalnya transaksi itu dalam 5 menit maksimal atau mungkin bisa jadi dalam 30 detik modal 100 kita sudah bisa untung 94 atau mungkin 97 USD nah ini luar biasa ya jadi katakanlah sekali lagi saya luar biasa sekali ketika kita mengasih apa di button market ini tidak nunggu berjam-jam tidak nunggu kita analisis seperti apa grafiknya seperti apa tidak perlu lakukan transaksi 30 detik atau sampai 5 menit dapatkan profit dengan cepat disana dan berpredisi dari saya gunakan waktu yang sama dalam transaksi artinya apa jangan kita melakukan transaksi itu misalnya kita transaksi pertama pakai 30 detik kemudian transaksi kedua pakai 5 menit transaksi ketiga nanti pakai 3 menit nah ini namanya tidak konsisten jadi gunakan waktu yang sama dalam transaksi kalau 30 detik 30 detik saja kalau 5 menit 5 menit saja begitu kira-kira baik trik yang keempat untuk mendapatkan profit yaitu nilai transaksi ya jadi yang bisa 1 kali profit bisa withdraw itu harus dilakukan ya jadi nilai transaksi itu jangan yang saya sudah sampaikan tadi jangan transaksi itu hanya 2 hanya 4 itu kapan withdrawnya jadi pilihlah transaksi atau gunakanlah transaksi pakailah transaksi yang bisa 1 kali profit bisa withdraw nah maka gunakanlah transaksi yang tadi yang saya katakan minimal 25 US dollar jadi hindari juga transaksi yang berlebihan jadi tidak boleh transaksi misalnya 100 200 itu boleh-boleh saja kalau modalnya sesuai dan metodenya juga mendukung jadi jangan transaksi tetapi metode tidak mendukung ya kemudian juga dari modal pun tidak mendukung jadi kalau modalnya misalnya hanya 100 US transaksinya 50 100 ya 2 kali transaksi lot saja habis ya jadi tadi sudah saya sampaikan nilai transaksinya 25 itu modalnya harus kurang lebih diangkat 100 US dollar jadi hindari transaksi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan metode yang ada baik kemudian 5 atau trik 5 dalam meraih profit ini masuk pada kondisi pasar yang tepat saya mohon maaf karena dituliskan disitu ada konsisi tapi sebenarnya adalah kondisi pasar yang tepat masuk pada kondisi pasar yang tepat tadi masuk pada trend naik atau turun ya jadi kalau kita trend lagi naik baru kita masuk ya jadi jangan trend lagi naik turun kita masuk jadi kalau kita trend misalnya lagi naik turun udah kita tutup lagi aja laptop sudah selesai ya kita tutup aja komputernya internetnya kita matikan sudah selesai jangan memaksakan diri ketika kita masuk arus transaksi itu tidak boleh jadi kita begitu masuk kita lihat kita baca trendnya lagi naik apalagi turun ah lagi tidak bagus udah tutup lagi aja jadi jangan memaksakan diri kemudian yang kedua hindari saat koneksi internet lambat jadi banyak sekali sekarang orang-orang terutama orang-orang yang di daerah menggunakan laptop kemudian menggunakan modem yang mungkin juga tidak stabil karena tidak ada jaringan maaf ya kalau di Indonesia itu ada jaringan speedy kalau speedy memang lebih stabil tetapi kalau pakai modem-modem itu tergantung tempat dan wilayahnya bagus atau tidak nah jadi jangan transaksi pada saat grafik transaksi tidak tampil ya jadi karena koneksinya lambat maka grafiknya itu tidak akan tampil maka kita akan mendapatkan kesulitan ini transaksi kita untung atau rugi pergerakannya bagaimana ini juga akan menghambat menjadi masalah dalam dalam kita melakukan transaksi sekali lagi kalau Anda misalnya melakukan transaksi kemudian ternyata membuka laptop itu ternyata wah lambat ini anunya apa aksesnya dan sebagainya itu jangan dilakukan gampang sebenarnya untuk melihat bagaimana akses internet itu cepat atau lambat Anda buka saja buka virtual dulu ya akun virtual kemudian masuk ke sana kemudian coba melakukan transaksi kemudian grafiknya keluar tidak nah kalau tidak keluar jangan paksakan walaupun kita setahu ya misalnya kita bisa tahu dari dari transaksi kita untung atau rugi nah tentu dari portfolio juga kita bisa lihat di sana kemudian juga bisa dari yang lain ya kita bisa lihat nah tetapi semua itu akan lebih baik kalau koneksi internet cepat kemudian grafiknya keluar nah sebenarnya grafik itu bisa keluar bisa saja dari koneksi internet yang lambat bisa saja dari server di butuh marketnya yang mungkin terlalu padat sehingga tidak memungkinkan keluar grafik dan sebagainya nah tetapi saya bisa sarankan Anda masuklah pada kondisi pasar yang tepat begitu nah berikutnya trik yang ke-6 gunakan konsep satu kali profit jadi jangan menggunakan konsep ditumpuk-tumpuk begitu kira-kira nah misalnya kita transaksi minimal 25 US dollar maka ketika kita profit kita mendapatkan 12, sekian US dollar nah kita sudah lakukan saja withdraw jadi ketika kita melakukan transaksi kemudian profit lakukan withdraw jadi ini banyak sekali kesalahan atau bukan kesalahan ya tapi mungkin konsep yang kurang tepat ketika dia withdraw terus ditumpuk lagi ditumpuk lagi ditumpuk ah nanti nyairkannya atau withdrawnya kalau banyak nah kalau nunggu banyak setelah banyak terpancing emosi bukan hanya profitnya saja yang hilang tetapi bisa jadi sampai modal-modalnya pun ambras nah ini banyak sekali orang yang salah disini kurang tepat dalam menerapkan withdraw jadi withdraw itu kalau saya sih menyarankan kalau anda transaksi minimal 25 maksimal tadi sudah bisa 100-200 nah kalau sudah profit ya sudah lakukan saja withdraw nah jadi tidak boleh menumpuk-numpuk profit nah kenapa karena kalau kita sudah bisa melakukan secara tertib dan disiplin dalam konsep withdraw ini maka kita akan terhindar dari yang namanya kerugian yang besar contoh kalau kita modal 100 USD kemudian dapat withdraw lagi 12 withdraw lagi 12 withdraw lagi 12 withdraw lagi 12 sampai 5 kali misalnya kita mendapatkan 60 USD nah ketika kita terjadi loss di angka misalnya 40 USD ya sudah dululah nah kan masih ada untungnya withdraw nya tadi 60 nanti loss nya di angka 40 kita bisa deposit lagi 40 sehingga modalnya kembali utuh semula jadi jangan sampai ketika kita modalnya berkurang karena loss itu saya sarankan untuk tambah deposit karena apa karena supaya modalnya kembali pada posisi semula dan kita pun trading itu bisa tenang jadi jangan sampai profit itu tidak dicairkan kalau profit tidak dicairkan begini misalnya contoh modal 100 loss 10 sisa 90 loss lagi 10 sisa 80 profit 10 wah belum sampai modal karena baru 90 belum nutup modal dan sebagainya jadi ini kadang-kadang kita selalu mengejar ya mengejar sampai menutup modal semula begitu padahal itu adalah konsep yang salah dalam sebuah trading konsep yang benar dalam sebuah trading atau dalam mendapatkan profit ini atau trik profit ini ya tentu kalau kita profit withdraw kalau kita loss ya sudah di deposit lagi dan seterusnya seperti itu tapi tentu ada strateginya misalnya kita melakukan 10 kali transaksi melakukan 10 kali transaksi dilihat lossnya berapa kali withdraw nya berapa kali nah ini tidak kelihatan ketika withdraw nya 5 loss nya 5 saja ini kita draw artinya kita modal kembali semula bukan berarti modal kembali semula itu kita tidak pernah withdraw tapi harus tetap di withdraw dengan melakukan deposit apa namanya deposit lagi sehingga modalnya bisa kembali semula begitu nah begitu pun kalau kita keuntungannya lebih dari itu misalnya untungnya 7 kali loss nya 3 kali berarti kita masih profit 4 kali 4 kali kalau 10 berarti bisa jadi 40 USD nah ini jadi lakukan ini secara tertib dan teratur baik kemudian trik yang ke 7 lakukan proteksi sistem jadi proteksi sistem itu tadi yang sudah saya singgung di trik yang ke 6 jadi membatasi keuntungan dan kerugian jadi jangan misalnya contoh kalau kita sudah untung 3 kali sudah hari ini tidak boleh transaksi begitu pun kalau rugi misalnya 2 kali sudah tidak boleh transaksi jadi itu harus diatur jadi harus membatasi keuntungan baik keuntungan maupun kerugian jadi jangan hanya kerugian saja yang dibatasi tapi keuntungan pun harus dibatasi kita tidak boleh mencari keuntungan soal banyak-banyaknya tidak boleh jadi kalau kita tidak membatasi keuntungan nanti bisa jadi kerugian yang kita dapat jadi pada saat kita untung pun harus dibatasi dan pada saat rugi pun kita harus dibatasi nah ketika kita misalnya tadi sudah saya sampaikan ketika kita modal saya contohkan 100 USD kemudian kita untung 50 USD kemudian loss 30 sehingga saldo kita tinggal 70 maka lakukan lagi deposit untuk kembali ke saldo awal nah ini namanya proteksi sistem jadi proteksi sistem itu berusaha mengembalikan atau menutup kerugian tetap kembali di saldo awal baik menutup kerugian ini dari keuntungan-keuntungan yang ada maupun kalaupun terjadi loss kita harus berusaha untuk menutup jangan melakukan trading ketika saldo kita sudah berkurang contohnya contohnya kalau kita misalnya punya modal 100 sisa 80 padahal kita sudah withdraw 50 misalnya nah kita tidak melakukan transaksi atau kita tidak melakukan menutup ya kembali ke 100 kita itu seolah-olah modal kita berkurang disana nah ini yang jadi permasalahan jadi jangan sampai kalau kita transaksi atau kita ingin mendapatkan profit lakukan dengan proteksi sistem kembalikan saldo kita pada posisi saldo awal misalnya saldo awal kita 200 loss 30 ya harus ditutup lagi harus ditambah lagi nah penambahan ini ya tentu kita harapkan dari keuntungan-keuntungan yang ada kalaupun kita masih belum untung harus ditambah deposit untuk menutup itu supaya trading kita tenang nah ini jadi ini juga harus dilakukan secara tertib dan disiplin ini nah ini 7 profit atau 7 trick profit jadi kita kalau sudah bisa melakukan 7 strategi transaksi dan 7 trick profit insya Allah trading kita bisa menghasilkan yang lebih baik nah sekarang saya akan memberikan tip jadi bagaimana membentuk sebuah kebiasaan dan karakter dalam trading jadi kalau kita lakukan trading itu supaya bagaimana terjadi sebuah kebiasaan misalnya kita disiplin transaksi ya disiplin nutup transaksi atau proteksi sistem disiplin dan sebagainya nah bagaimana caranya jadi yang pertama melakukan aktivitas trading secara tertib disiplin dan sabar selama 21 hari berturut-turut maka Anda akan membentuk sebuah kebiasaan jadi kalau kita pengen sabar pengen menjadi orang yang disiplin pengen menjadi orang yang tertib ya itu lakukan selama 21 hari jadi trading itu jangan diaca-aca lakukan selama 21 hari itu yang 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 terus-terusan seperti itu misalnya contoh transaksi gak boleh lebih dari 25 US ya transaksikan aja 25 US secara tertib disiplin terus lakukan selama 21 hari itu akan menjadi kebiasaan untuk Anda itu akan menjadi kebiasaan pada diri Anda Anda tidak akan transaksi lebih dari 25 US misalnya atau kalau misalnya Anda transaksinya 150 200 itu jadilah sebuah kebiasaan jadi kalau untuk kita supaya biasa menjadi orang yang sabar biasa menjadi orang yang tertib dan biasa menjadi orang yang disiplin jadi lakukan sesuatu itu selama kurang lebih 21 hari dalam hal trading juga lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan nah bagaimana kalau kebiasaan ini supaya jadi karakter dalam diri kita jadi karakter seorang trader yang baik karakter seorang trader yang disiplin karakter seorang trader yang tertib jadi sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah karakter kalau kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut itu akan menjadi sebuah karakter jadi sekali lagi lakukan kalau kita pengen mempunyai karakter-karakter trading yang baik lakukan kebiasaan kita yang tadi sudah dibentuk selama 21 hari itu dilanjutkan 3 bulan nah ini akan menjadi sebuah karakter dalam diri seseorang jadi kalau kita sudah punya karakter trading yang baik selamanya menjadi seorang trader yang baik tapi kalau kita berawal dari tidak baik berawal dari yang kurang baik selamanya jadi orang yang tidak baik begitu baik kita masuk pada sebuah kesimpulan dan saran jadi apabila Anda ingin berbisnis di bidang finansial dan mendapatkan profit maksimal saya sarankan Anda boleh bergabung lagi bergabung di better market kemudian lakukan 7 strategi transaksi dan 7 trik profit jadi jangan kita trading di better market hanya-hanya kita dapat sebuah konsep dari orang kemudian nih kamu tak berikan konsep setelah mendapatkan konsep terserah Anda nah ini adalah satu penuntunan atau satu pembelajaran yang kurang baik saya menyarankan kepada Anda apabila Anda mau trading atau mau berbisnis di bidang finansial kemudian bergabung di better market Anda tidak tidak nanti beranggapan bahwa better market atau beranggapan secara negatif kepada better market karena sebenarnya adalah better market ini adalah sebuah perusahaan besar yang berdiri sejak tahun 2000 ya ada sejak tahun 2000 dan terus eksis sampai hari ini itu sebenarnya membuktikan dan katakanlah trader-tradernya semakin bertambah setiap hari kalau saya lihat dari pergerakan akun yang dibuka itu pergerakannya cukup lumayan signifikan itu pertanda sebenarnya bisnis ini bagus cuman lebih bagus lagi kalau Anda mendapatkan satu petunjuk-petunjuk bisnis atau petunjuk-petunjuk yang ada dari better market maupun dari webinar-webinar yang sudah saya sampaikan itu dilakukan insya Allah Anda bisa mendapatkan profit secara maksimal begitu jadi jangan hanya menerima apa namanya petunjuk-petunjuk yang tidak terarah begitu kira-kira baik kata terakhir dari saya jangan menunggu terlalu lama action hari ini juga jadi kalau Anda belum punya akun di better market silakan hari ini mulai buka akun di better market kemudian melakukan deposit melalui mpspalas.com karena mpspalas.com juga ini adalah satu apa namanya satu pelayanan exchanger yang khusus melayani better market atau juga Anda bisa melakukan deposit melalui agen-agen yang lain yang ada di Indonesia ini ya maka Anda siap dapatkan profitnya jadi sekali lagi jangan menunggu terlalu lama action hari ini juga dan buka akun di better market lakukan deposit melalui mpspalas.com atau mungkin agen-agen yang lain maka Anda siap dapatkan profitnya salam sukses untuk Anda semua saya Suwarno SE dari owner mpsmanagement dan mpspalas.com Anda bisa kontak di 0817247243 saya di Semarang, Jawa Tengah Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sudah mengikuti webinar saya dan akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih